Pemirsa tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintahan, baik pusat maupun pemerintah daerah terhitung November 2023 akan dihapus pemerintah pusat. Namun status pegawai yang berada di instansi pemerintahan nantinya hanya akan ada dua yakni PNS1 P3K. Status pegawai non-ASN atau tenaga honorer bisa berubah menjadi P3K jika memenuhi persyaratan. Tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah terhitung November 2023 akan dihapus pemerintah pusat. Namun habar terakhir, Menteri Pendayagunan Aperatur Negara One Reformasi Birokrasi, Cahayu Kumolo memadahkan status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah nantinya hanya akan ada dua yakni PNS1 P3K. Status pegawai non-ASN atau tenaga honorer bisa berubah menjadi P3K jika memenuhi persyaratan. Bahkan pegawai non-ASN berkesempatan pula mengikuti seleksi CPNS1 P3K. Menanggapi pernyataan ini, Sekretaris Daerah Banjarmasin Ihsan Budiman Weh Takuni Prima TV tengah hari Senin, 13 Juni 2022 sangat mengapresiasi pernyataan Menteri Pendayagunan Aperatur Negara One Reformasi Birokrasi. Menurut Ihsan Budiman, penghapusan tenaga honorer ini merupakan permasalahan dilematis yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah hingga menjadi permasalahan nasional. Dikerenakan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan, sehingga bila nantinya pemerintah bisa merubah tenaga honorer menjadi P3K atau CPNS patut diapresiasi wan didukung. Namun Ihsan Budiman mengingatkan jangan sampai penerimaan P3K atau CPNS terbuka untuk umum karena kadang menyelesaikan masalah bagi tenaga honorer. Di kondisi yang saat ini memang masih diperlukan di beberapa bidang, kita pun juga dengan jumlah sebanyak 5.600, kita membutuhkan di beberapa sektor, di beberapa bidang yang memang masih membutuhkan tenaga honorer itu. Nah, kalau memang ternyata memang ada kebijakan yang disampaikan Bapak tadi, saya sangat mendukung, berarti kita memikirkan hal tersebut. Tetapi memang harus kita pikirkan, apakah nanti itu murni semua tenaga honor yang dialihkan, yang sampai nanti itu P3K tapi yang dari ini juga bisa masuk. Tentara itu kan tidak menyelesaikan sebuah permasalahan, permasalahan kita harusnya menyelesaikan 5.600 itu semua dikindahkan, kesal kan. Ideanya seperti itu ya. Kira ada tambahan baik ya, artinya kadang berketinggalan. Iya, harusnya seperti itu. Mudah-mudahan kita tunggu saja ya, karena sekali lagi ini permasalahan di sini. Jadi semua berpikir, semua mempunyai, apa namanya, melakukan upaya-upaya yang mana yang jalan terbaik. Ihsan Budiman menambahkan jumlah tenaga honorer di pemerintah kota Banjarmasin sebanyak 5.600 orang. Pemerintah kota sangat memerlukan tenaga honorer tersebut. Permasalahan ini pun sudah disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah kepada pemerintah pusat khususnya pada Menpan RB1 Badan Kepegawaian Negara.